Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersedekah merupakan salah satu kebaikan yang sangat mulia Seperti kisah nyata satu ini Alkisah suatu hari ada seorang anak laki-laki yang miskin Yang hidup dengan berjualan asongan dari pintu ke pintu Untuk membiayai pendidikannya Dan suatu ketika saat sedang berjualan dari rumah ke rumah Ia merasa sangat lapal Namun saat handak ingin membeli makan Ia baru menyadari bahwa ia tidak memiliki cukup uang di kantongnya Lalu anak laki-laki itu memutuskan untuk meminta makanan Dari rumah berikut yang didatanginya untuk berjualan Akan tetapi anak itu malah kehilangan keberanian Saat tahu yang membuka pintu rumah adalah seorang wanita muda Anak itu tidak jadi meminta makanan Namun ia hanya meminta segelas air Wanita tersebut melihat dan berpikir bahwa Anak laki-laki itu pasti lapar Maka dari itu akhirnya wanita itu membawakannya segelas susu Lalu anak laki-laki itu meminumnya Kemudian bertanya Berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini Wanita itu menjawab Kamu tidak perlu bayar apapun Karena ibu kami mengajarkan tidak menerima bayaran untuk kebaikan Kemudian anak laki-laki itu menghabiskan susunya Dan berkata pada wanita itu Dari dalam hati aku sangat berterima kasih padanya Bertahun-tahun kemudian wanita muda itu telah menua dan mengalami sakit yang sangat kritis Para dokter di daerahnya tidak sanggup menangani penyakitnya yang tergolong langkah Akhirnya wanita muda itu dibawa ke tempat dokter spesialis yang ada di suatu kota besar Lalu seorang dokter dipanggil untuk melakukan pemeriksaan Saat sedang berkonsultasi dan mendengar kota asal si wanita itu Sang dokter merasa tidak asing dengan hal itu Lalu sang dokter segera bergegas menuju ruang dimana wanita itu dirawat Sang dokter menemui wanita itu Seketika ia pun langsung teringat Wanita itu adalah yang memberinya segelas susu dikala ia kelaparan Kemudian dokter itu pun segera memutuskan untuk melakukan upaya terbaik Demi menyelamatkan nyawa wanita itu Mulai saat itu ia dan pihak rumah sakit selalu memberi perhatian dan perawatan khusus pada wanita itu Setelah melalui perawatan yang cukup panjang Akhirnya wanita itu pun sembuh dari penyakitnya Namun wanita itu yakin bahwa ia tak akan mampu membayar tagihan rumah sakit yang pastinya cukup besar Akhirnya saat ia membuka tagihan rumah sakit yang diberikan padanya Ternyata di pojok atas lembar tagihan itu ia membaca tulisan yang berbunyi Telah dibayar lunas dengan segelas susu Tertanda dokter yang telah merawatnya selama ini Nah saudara-saudaraku dari kisah tadi dapat kita renungkan bahwa terkadang Sedekah dan kebaikan yang kita lakukan di masa lalu Dapat menyelesaikan masalah kita di masa yang akan datang Maka bersedekahlah selagi mampu Walaupun hanya sedikit Jika kita ikhlas, insyaallah kita akan mendapat balasan yang tak terkira dari Allah SWT Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya